Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Faisal dalam video pembelajar ini saya ingin sedikit menjelaskan empat step agar-agar agar anda tetap semangat dan rasa malas itu akan hilang jadi banyak dari kita itu mengalami peristiwa yang mungkin Don itu kasar kerja malas-malasan gitu kan Nah gimana sih caranya agar kita termotivasi atau hilang rasa malasnya hari kita tetap semangat bekerja gitu kan ya pada dasarnya motivasi itu ada dua ya itu memotivasi dari dalam dan yang kedua itu motivasi dari luar biasanya kita sering dapat motivasi dari luar itu kan dari motivator motor yang anda nah itu bagus itu kan tapi itu kadang sifatnya itu hanya sementara itu kan bila kita memotivasi dari luar Nah di sini saya ingin membahas tentang motivasi dari dalam ya jadi kita sendiri itu akan lebih efektif lebih baik dan lebih bagus untuk meningkatkan semangat kerja kita gitu kan agar sifat malas kita jadi hilang apa sih empat langkahnya atau stepnya itu yang pertama kita harus punya trigger ya trigger itu itu ibaratnya mengalami peristiwa ekstrim gitu kan jadi saya ambil contoh misalnya gitu kan Anda misal kondisinya badannya gemuk gitu kan ya nah terus konsultasi ke dokter gitu kan dokter itu menasihatin gitu kan Anda nih kalau pola makan Anda tidak teratur tidak bagus secara makanan dan tidak masukkan pemakanan Anda tidak sehat itu nanti gitu kan kolesterol Anda akan tinggi dan akan Anda mengalami serangan jantung atau stroke gitu kan nah itu kan akan membuat Anda itu merasa shock gitu kan ya merasa waduh gitu kan jadi mau nggak mau nanti Anda akan memperbaiki pola makan Anda gitu itu namanya trigger gitu kan jadi harus mengalami peristiwa yang ekstrim dulu gitu kan ya contoh lagi misalnya kalau misalnya Anda tidak menelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan Anda misalnya gitu kan nah Anda akan dilakukan drop out atau mungkin demosi gitu kan nah itu kan suatu itu trigger gitu kan jadi kalau nggak mau Anda akan harus Anda harus menelesaikan tugas itu kalau nggak ya Anda akan diterap out gitu kan itu namanya trigger jadi peristiwa ekstrim gitu kan ya kadang perlukan sih tiga kadang harus perlu gitu kan jadi buat kita itu shock atau shock terapi dulu gitu kan baru kita mulai semangat lagi untuk bekerja atau rasa malas kita akan hilang gitu kan terus yang kedua harus memperoleh goal dan tujuan gitu kan nah itu sangat penting kita kalau bekerja itu kan harus punya goal tujuannya seperti apa gitu kan ya gimana bisa termodivasi kalau kita nggak punya tujuan gitu kan kita harus punya goal dan tujuannya gitu kan dalam bekerja terus yang ketiga harus belajar optimis bukan posis pesimis gitu kan nah jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus optimis yakin bisa ya kan pasti bisa gitu kan jangan pesimis ah kayaknya susah nih ah kayaknya ribet nih gitu kan nah itu hilangkan rasa-rasa itu harus kita optimis bahwa kita itu bisa kita yakin bahwa kita itu bisa mengerjakan suatu gitu kan ya terus yang keempat yang terakhir itu harus tidur cukup nah ini juga sangat penting ini sangat penting itu kan kenapa itu kan kalau kita harus mempunyai goal harus kalau kita harus punya tujuan kalau kita harus apa mempunyai target nah itu kan kita harus butuh istirahat gitu kan butuh istirahat yang cukup biar otak kita refresh biar kita jadi fresh gitu kan ya jangan segar lagi otomatis apa yang nanti kita kerjakan ya itu bakal jadi semangat gitu kan beda kalau kita tidurnya apa namanya kurang gitu kan nanti kondisi kita pasti akan drop gitu kan dan rasa ngantuk bakal akan terjadi kalau misalnya tidur kita kurang nah hasil apa yang kita akan kerjakan pasti malas gitu kan karena kondisi kitanya lagi ngantuk dan mungkin lagi drop badannya gitu karena kurang tidur itu jadi tidur yang cukup itu sangat penting itu akan mengarahin tapi aktivitas kita berdepannya kalau tidurnya cukup otomatis badan kita fresh dan aktivitasnya bakal semangat gitu tapi kalau kita tidurnya kurang ya mata kita pasti ngantuk gitu kan dan kondisi badan kita juga pasti akan drop ya ya itu empat cara eh motivasi dari dalam diri kita sendiri gitu kan ya saya ulangi lagi yang pertama itu kita harus punya trigger atau kita mengalami peristiwa ekstrim dulu nih dari kita bisa berubah gitu kan yang kedua harus mempunyai goals dan tujuan ya yang ketiga ya kita harus belajar optimis bukan pesimis itu yang terakhir harus tidur yang cukup istirahat yang cukup ya oke mungkin itu aja video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati